Intro Pedangdut Lesti Kejora akhirnya memberikan reaksi atas pemecatan dari Dewi Bersik di Indosiar Pernyataan Dewi Bersik melalui salah satu video yang telah diunggah di media sosial saat ini kembali menjadi sorotan publik dan gempar Berbagai reaksi dari para warganet turut ditumpahkan dalam komentar video itu Hal itu dikarenakan banyak dari netizen yang kurang suka dengan sikap dari Dewi Bersik si pemilik goyang gergaji itu Dewi Bersik tanggapi kabar dirinya akan dipecah dari Indosiar lantaran membuat ulah dengan Lesti Kejora Menurutnya itu di luar nalar mustahil untuk dipercaya sampai saat bos SCM Harsiwi Ahmad membeberkan fakta sebenarnya Ungkapan Dewi Bersik ini membuat penggemar Lesti Kejora sampai geram Bagaimana isi pernyataan lengkapnya berikut ulasannya dalam fitur Nick News Update kali ini Diketahui Dewi Bersik telah menanggapi kabar terbaru saat isu mengenai pemecatan dirinya dari Indosiar Lantaran selalu saja membuat ulah dengan Lesti Kejora Dalam video itu Dewi Bersik mengaku tidak mengerti tentang permasalahan itu kenapa sampai bisa secepat itu menjadi isu liar Diduga kuat omongan Dewi Bersik tersebut dialamatkan kepada Lesti Kejora Pasalnya dalam video tersebut mantan istri dari Aldi Tahir itu menyebutkan fans Lesti dan Lilar atau Leslar atau diplesetkan menjadi lalar oleh Dewi Bersik Dewi Bersik seolah-olah tidak mau tahu dengan kabar jika dirinya telah dipecat dari Indosiar Karena sampai hari ini masih belum ada dan dirinya masih menjadi dewan juri di Indosiar Menurut Lesti Kejora entah apa alasannya namun hal itu berbeda jauh dengan sikap penyanyi dangdut yang lainnya Yang mempunyai tanggapan positif terhadap masalah dengan Lesti Kejora Tanggapan dari DP ini sangat berbeda sekali dengan penyanyi Inol Daratwista yang malah membela Lesti Kejora Inol mengatakan Lesti haruslah sudah hadir di dalam acara sesi pertama Namun entah apa masalahnya dan Inol belum mengetahui periak kejadian itu Perbedaan pendapat antara DP dan Inol Daratwista ini malah semakin memanas saat Iis Dahlia juga ikut berkomentar menohok kepada DP Iis Dahlia memberikan emoji kesal hingga dirinya menyebut Lesti Kejora adalah deril diva dangdut yang sesungguhnya Inol dan Iis Dahlia seleku senior dangdut dan juga sahabat dari Lesti Kejora Sempat dibuat terlarut dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh Lesti Kejora dengan pihak Indosiar serta DP Menurut Iis Dahlia itu hanya pendapat netizen saja Namun usut punya usut dari informasi yang telah didapatkan hari ini memang Bunda Inol dan Iis Dahlia sudah lama mengetahui hal itu Namun memang belum ada kesempatan dan rencananya berkemungkinan untuk menanyai secara langsung kepada Lesti Kejora Karena ditakutkan Lesti akan tersinggung Sementara itu bos MNC Haritanu memberikan kabar secara mendadak pasca permasalahan ini Sebenarnya Lesti Kejora terbentur dalam acara yang juga telah diadakan oleh RCTI Jadi bukan karena alasan tanpa apapun Pihak RCTI malah memberikan penjelasan detail mengenai kehadiran dari Lesti Kejora dalam syuting di RCTI kemarin Di sisi yang berbeda Kedatangan orang-orang hebat dalam rangka kolaborasi beberapa pekerjaan dan profesionalitas kegediaman Leslar dalam kerjasama di bidang apapun Kali ini sepertinya diinformasikan secara rahasia Kedatangan dari salah seorang tim Leslar Entertainment akhirnya mengungkap fakta sebenarnya Bukan tanpa alasan banyak dari artis-artis Indonesia dan orang-orang baru telah berdatangan kegediaman Leslar di Jakarta Selatan Hari ini terpantau kedatangan dua orang yang spesial luar biasa Kebanyakan dari warganet bertanya-tanya siapakah orang-orang ini dan apa kepentingan mereka Tepat pada hari ini lagi-lagi kejadian tak disangka-sangka telah terjadi ketika kunjungan dari beberapa orang hebat itu kegediaman Leslar Beberapa unggahan foto dan video telah meramaikan laman media sosial hari ini yang sempat menarik perhatian publik Nah nampaknya orang-orang ini adalah orang-orang yang hebat dalam rangka persiapan agenda khusus dari pekerjaan kolaborasi antara Leslar Entertainment dengan pihak perusahaan baru ini Berkolaborasi dengan Rafi Ahmad, Rudy Salim, lantaran mereka telah memiliki segudang usaha yang kaya raya Namun mereka termasuk orang-orang yang sederhana dan suka berteman baik dengan Lesti dan Bilar Padahal seperti Rafi Ahmad ini juga disebut-sebut sebagai crazy rich yang memiliki harta yang banyak Namun tetap low profile sederhana berteman baik dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Hal ini telah membuat publik dihebohkan kembali dengan kehadiran dari mereka dalam rangka kolaborasi bersama pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora Banyak dari warganet yang mendoakan agar kerjasama mereka selalu dilindungi oleh Tuhan dan diberi kelancaran rezeki Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua Rizky Bilar dan Lesti Kejora Itulah doa dan harapan dari seluruh warganet yang ada di beranda laman media sosial tepatnya pada hari ini Amin Yerobbal Alamin Demikianlah berita ini dilansir sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya Salam Terima Kasih